Hai teman muda, balik lagi di podcast ketemu barenginnya Shania dan Aizah Jara Yang hari ini kita ngebahas salah satu topik Nggak kalah menariknya tentang Masih edisi perempuan ya mas Aiz ya Kalau kemarin kita ngebahas tentang sesuatu yang kayaknya Ada di lingkuan kita Tapi nggak terlalu, mungkin kadang orang ngomonginnya nggak terlalu berani gitu ya Kalau ini agak rame juga nih pembicaraannya Kayak mulai naik gitu Nah kita bakal ngomongin tentang keadilan gender dalam respektif Islam Sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Dr. Nurofia Waduh, ini Ibu Nurofia udah aktif banget pokoknya Menyuarakan sebagai cendikiawan muslim, ustazah juga ya Yang juga aktif untuk menyuarakan tentang keadilan gender dalam Islam Gimana mas Aiz? Apa yang dimaksud dengan keadilan atau kestaraan gender? Gender sebenarnya Sebetulnya sama dengan keadilan di aspek lain ya Hanya saja keadilan gender itu artinya adalah Memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sosial adil gitu Maka apa yang menjadi standar keadilan secara umum Itu juga mestinya diperlakukan pada laki-laki dan perempuan secara sosial Tidak dikecualikan Tidak ada pengecualian Betul, jadi keadilan gender itu adalah bagian dari keadilan kemanusiaan Sebab laki-laki dan perempuan itu kan juga bagian dari manusia Sama-sama manusia dipandang sebagai subjek penuh sistem kehidupan Kira-kira begitu Meskipun nanti ya dalam kata keadilan itu Mensyaratkan kedudukan yang setara Kedudukan yang setara Makanya ada kesetaraan gender Itu artinya adalah laki-laki dan perempuan itu Sama-sama sebagai subjek kehidupan Tidak yang satu subjek, satunya objek Itu tidak setara Nah, kesetaraan gender Mendudukan laki-laki dan perempuan secara setara Sebagai sama-sama manusia Sebagai sama-sama umat agama Sebagai sama-sama mungkin orang tua Mungkin pasangan suami istri Itu punya kedudukan yang sama Dan kalau di dalam Islam itu Dua-duanya punya status melekat Sebagai hanya hamba Allah Artinya laki-laki dan perempuan tidak boleh Membangun relasi penghambaan Penghambaan Perempuan bukan hamba laki-laki Laki-laki bukan hamba perempuan Mengapa? Karena dua-duanya hanya hamba Allah Di samping itu Laki-laki dan perempuan di dalam Islam Sebagai manusia juga punya amanah melekat Amanah melekat itu artinya Dia ada sejak lahir Sampai nanti mati Sebagai apa? Sebagai khalifah fil-or Yang punya mandat Punya amanah Untuk mewujudkan kemaslahatan Seluas-luasnya di muka bumi Bagi makhluk Allah Maka laki-laki dan perempuan itu setara Sebagai subjek penuh kehidupan Yang sama-sama wajib bekerja sama Ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan Sekaligus menikmatinya Jadi harus orang-orang berjuang Berjuang dan menikmati Tidak ada yang satu berjuang Yang satu menikmati Itu kan namanya tidak adil Tidak setara namanya Tidak setara juga Kalau berbicara tentang kestaraan gender Tadi mungkin sudah sedikit disinggung oleh Bunga Luar juga Seperti apa sih sebenarnya Islam memandangnya? Karena kan banyak juga nih Bu berkembang kayak stereotype Alah kalau di agama Laki-laki itu yang kerja Misalnya perempuan itu yang cuman di rumah Menikmati Sebetulnya Islam juga hadirkan tidak di ruang hampa Artinya dia datang ke sebuah masyarakat Yang sudah punya tatanan nilai Nah di abad tujuh Islam itu kan hadir ke dunia Dipawa oleh Rasulullah Tahun 611 sampai 634 Masehi Artinya abad tujuh Nah di abad itu Tidak hanya di Jazirah Arabia Tapi hampir di seluruh dunia Itu memang ada satu persoalan yang mirip Dimana perempuan itu belum dipandang sebagai manusia Jadi umum sekali Tidak hanya di Arab sekali lagi Bahwa laki-laki itu memiliki perempuan seumur hidupnya Jadi gini Kalau belum menikah Perempuan itu dipandang sebagai milik Dan dibawa kekuasaan mutlak ayah Nanti kita akan melihat satu perundang-undangan di Persia Yang melihatkan bahwa ayah itu boleh menjual anak perempuannya Nah nanti setelah menikah Kepemilikan dan kekuasaan mutlak ini Pindah dari ayah ke suaminya Maka nanti juga akan ada satu pandangan Bahwa suami itu pemilik mutlak Dari istri Sehingga istri itu seperti harta Dia itu bahkan diwariskan Bahkan di Ya di satu Ini menurut informasi yang ada di sebuah buku ya Mengatakan bahwa Dibolehkan juga suami itu menjual istri Dan Kayak budak gitu ya Kayak budak Memang kepemilikan mutlak itu kan Perbudakan Jadi orang memperistri orang lain itu Seperti beli lalu menguasainya secara mutlak Dan sejarah kehadiran Islam itu diwarnai dengan tradisi seperti ini Misalnya perempuan dikuburkan hidup-hidup gitu lahir kan Kita pernah dengar dan itu direkam dalam Al-Quran Kemudian tidak hanya itu ya Sebetulnya secara mental juga Mereka masih mempertanyakan perempuan ini manusia atau bukan Itu Perempuan ini punya ruh kan ya Penyak jiwa Tapi dipertanyakan apakah ruhnya itu kekal Seperti laki-laki Sehingga nanti akan dimintai pertanggung jawaban atas amal perbuatannya Atau seperti hewan Begitu mati Sudah mati Senyawanya tidak ada juga gitu ruhnya Nah Juga di kalangan agamawan Itu ada pertanyaan-pertanyaan Misalnya apakah perempuan itu Bisa beribadah atau tidak Kalau berbuat baik bisa tidak dia dapat pahala Perempuan itu bisa tidak masuk surga Coba dibayangkan ya Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai ketika Islam hadir Sehingga perempuan itu secara umum sekali lagi tidak hanya di Arab Tapi ini juga terjadi di Jazirah Arabia Perempuan itu belum dipandang sebagai manusia Karena dianggap wajar diperlakukan secara tidak manusia Kayak tadi itu penguburan Kemudian dipoligami dengan jumlah tak terbatas Kemudian dipaksa nekas sebelum insurasi yang pertama Diceraikan berkali-kali Apa diwariskan 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 Atau diadikan jaminan hutang Kemudian dihadiahkan Itu sesuatu yang biasa Jadi poinnya adalah perempuan itu dianggap seperti benda gitu Kadang-kadang benda mati Dianggapnya ya Sehingga bahagianya tidak penting Sakitnya tidak penting Bahkan mungkin menjerit-jerit kesakitan itu juga dipandang sebagai sesuatu yang tidak penting Ya udahlah gitu ya Ya kayak kita mungkin motong ayam atau motong sapi Sapinya teriak kita Gak peduli Gak peduli Nah itulah cara memperlakukan perempuan ketika itu Nah menariknya adalah Islam kemudian dalam 23 tahun tadi Itu mengubah total Mulai dari status, kedudukan, nilai, dan peran perempuan sebagai manusia Dan itu sebenarnya 23 tahun kan waktu yang sangat singkat ya Untuk mengubah sebuah kesadaran Maka kita bisa melihat tantangan perubahan itu begitu besar Dan Al-Quran Islam misalnya tidak selalu ambil strategi langsung ke target final Bahwa perempuan dan laki-laki itu adalah subjek penuh kehidupan Kadang melalui target antara dunia Oh Bertahap gitu ya Jadi ada yang bertahap Ada yang sampai target final selama 23 tahun itu Saya perempuan gak boleh dikubur hidup-hidup lagi Bayi Saya itu kan target final Langsung Kemudian perempuan tidak boleh diperjual belikan Tidak boleh diwariskan Itu target final Tapi nanti kita akan melihat ada yang melalui target antara Saya tadi ya Ada laki-laki boleh awalnya nih Menikahi perempuan dalam jumlah tak terbatas Tanpa syarat adil Yang penting punya uang Menikahi Atau sebetulnya membeli Kemudian terserah dia mau diapakan Tidak ada syarat adil Lalu Islam selama 23 tahun itu Mentolerir ya Mentolerir maksimal 4 Dengan syarat adil Dan diingatkan bahwa adil itu sesuatu yang sulit Tapi tidak berhenti di sini Karena Al-Quran juga Memerintahkan laki-laki untuk monogami Maka kita bisa melihat pergerakan revolusioner ini Dan memandang bahwa monogami yang adil itu adalah cita-cita tertinggi Islam Gitu Ini memang perlu melihat proses Selalu kita lebih panjang sekali Dan kita sebetulnya melihat gerakan yang sangat revolusioner sekali Hanya nanti potret utuh seperti ini Kan tergantung kita cara melihatnya Apakah akan melihat target antara sebagai target final Ataukah yang hanya target antara menuju target final Sehingga ketika masyarakat itu sudah sampai pada kesadaran Dimana monogami yang adil itu adalah cita-cita tertinggi Ya jangan didorong Balik lagi Jadi itu soal metode sudah Tapi bahwa kalau lihat gambar utuhnya Kita kan bisa melihat pergerakan yang sangat revolusioner sekali Makanya ada Islam 23 tahun tadi Ada pemahaman atas Islam Gitu Nanti Islam dari Tuhan yang maha adil Pasti adil buat perempuan Pasti itu saya Sama sekali tidak meragukan Sebagai firman dat yang maha adil Pasti adil Cuma firman Allah yang maha adil ini kan Dipahami oleh manusia Sedangkan tidak satupun manusia itu maha adil Maka kadang-kadang pemahaman atas Islam itu adil Kadang-kadang sebaliknya Nah disinilah kita perlu ikhtiar untuk Membangun keadilan gender Islam itu Bagaimana memahami Islam Dengan spirit keadilan gender Atau adil bagi laki-laki dan perempuan Bagaimana saya dengan memandang proses itu sebagai Sesuatu yang harus kita lanjutkan Bukan untuk kembali lagi Bukan untuk kembali lagi Juga bukan untuk meneguhkan Tradisi yang tidak adil Tetapi justru menjadi Apa ya Menjadi spirit Menjadi semangat Motivasi Amunisi Amunisi Untuk mewujudkan kehidupan yang adil Atas dasar Islam Itu kira-kira Kalau sekarang sendiri Bunur Apakah di Indonesia sendiri Ibu sudah melihat nih Kayaknya kondisinya ini udah setara lah gender Menurut perspektif Islam di Indonesia Atau masih perlu banyak yang diimpos Proses ya Semua itu proses Saya meyakini bahwa Kehidupan yang adil 100% itu hanya di surga Ganti Kalau selama Jauh banget Artinya kita perlu realistis juga Betul Nyatanya Rasul terakhir sudah selesai diturunkan Toh ketidakadilan masih ada dimana-mana Tidak hanya ketidakadilan gender kan Betul Keadilan di berbagai seni kehidupan Apa artinya Artinya para rasul memang datang bukan untuk menghapuskan Sehingga sampai nol ketidakadilan itu Tapi memberi teladan bagaimana teguh berada di jalan keadilan itu Apapun resikonya kira-kira begitu Iya Teguh Dan itu berat loh ya Mengambil jalan adil itu Resikonya besar sekali Karena kita akan berhadapan dengan Para Ya Para Pemilik Kekuasaan Betul Status quo Nah betul Yang diuntungkan oleh status quo yang tidak adil Nah maka kita perlu memang kadang mengukur diri ya Sekuat apa kita bisa bertahan Tetapi bahwa para rasul telah meneladangkan untuk disok Ini loh jumlahnya gitu ya Artinya kita tidak sendiri Dan Kita kalau mau meneladani ya memang Memang harus Tadi itu punya mental yang kuat Kuat Terima kasih